Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB dan BA Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB dipungut oleh pemerintah kabupaten kota. Hal ini disambut baik Bupati Lebak. Bupati Lebak, Itiok Tavia Jayabaya mengatakan, Opsen pajak BBNKB dan PKB merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Tentunya hal ini bisa meningkatkan kemandirian daerah. Karena penerimaan pajak akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah dan memberikan kepastian atas penerimaan pajak. Dijelaskan Iti dengan adanya dua penambahan pemungutan pajak ini, pemerintah daerah akan menambah PAD. Sejauh ini pendapatan daerah dari sektor pajak diantaranya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBBP2, BPHTB, pajak barang dan jasa tertentu meliputi makanan atau minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir, dan kesenian hiburan. Kemudian pajak reklama, pajak air tanah, pajak mineral, bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet. Bisa menguatkan keuangan daerah itu kalau misalkan tadi itu dengan luasan hutan ya, yang dihitung dengan mendapatkan insentif atau dana bagi hasil dari pemerintah besar. Selama ini kan keberadaan mereka tidak berdampak membayar pajak ke kita, DPH-nya juga tidak ada gitu. Ditambahkan itu ada beberapa yang saat ini dilimpahkan kepada daerah, yang sebelumnya bagi hasil kini dipungut oleh daerah langsung. Nano Soekarna, jurnalis Bantan TV dari Lebak, memberitakan.